Panas. Nah, jadi kan biasanya orang panas, anak-anak panas, kemudian daun jarak itu ditempelkan di badan Kemudian kan kata orang-orang lama itu pindah ke sana, karena ada bercak-bercak seperti itu kan Sebetulnya kalau dikaitkan dengan pembelajaran, itu kan perpindahan kalor Nah, sama seperti kita mendiang daun. Kita mendiang daun di atas api kan berubah warnanya Menjadi lunak, jadi kira-kira seperti itulah Jadi, di dalam pembelajaran bisa dikaitkan itu adalah perpindahan kalor, perpindahan panas Jadi yang panas, pindahkan ke daun, akhirnya terjadi bercak-bercak Tapi diyakini oleh masyarakat kita penyakitnya sudah pindah ke situ Contoh rumah gadang. Rumah gadang kita itu kan luar biasa, istimewa Betul. Banyak ditiru oleh negara-negara lain Konstruksi rumah gadang itu kalau kita lihat tonggaknya itu kan mereng Betul. Tidak lurus Hanya terletak di atas batu Tidak dipaku ya Tidak dipaku Kemudian atapnya hijau, sirap Di belakangnya itu, dindingnya itu dari sirap Betul Iya kan? Nah, kalau dikaji secara ilmiah, secara fisika dan lain-lain Kenapa di belakangnya, di belakang rumah adat kita itu atapnya dari anyaman Sisi lainnya itu, Wak, juga kalau itu bisa memabukkan Tapi kan kita tidak melihat dari sisi itunya Kita melihat dari etnosanya itu seperti apa, Wak? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sanak Langgan, jumpa kembali bersama kami di program Ngovi, Ngobrol Inovasi Kali ini kita akan membahas topik mengenai etnosain Jadi di tengah kita sudah hadir seorang tamu yang sangat istimewa sekali Ibu Dr. Sekunda Dialerosta MPD Selamat datang Ibu Ibu Sekunda ini seorang dosen dari fakultas FMIPA ya Ibu ya Dari Universitas Negeri Padang Ya Ibu, kalau kita berbicara etnosain ya Ibu Mungkin katanya masih belum familiar ya bagi masyarakat umum kita Tapi mungkin bagi kalangan akademisi atau ya memang pendidikannya sudah cukup tinggi mungkin gak asing lagi Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit etnosain itu apa sih Ibu? Ya baik ya Jadi istilah etnosain itu memang rada baru ya di telinga kita, di telinga masyarakat apalagi Dan di kampus pun itu tuh belum terlalu Jadi rasa terpanggil lah kita untuk membumikan, untuk menyampaikan kepada siapapun apa sih yang dikatakan dengan etnosain Nah sebetulnya guru-guru di sekolah juga sudah melakukan pembelajaran berdasarkan budaya lokal Berdasarkan kearifan lokal Namun mereka tidak tahu bahwa itu adalah etnosain Nah jadi yang etnosain itu kira-kira gini Ibu Rami ya Bahwa ada pengetahuan masyarakat Katakanlah pengetahuan masyarakat yang sudah turun-temurun sejak zaman dulu Dan itu direkonstruksi menjadi pengetahuan ilmiah Nah itulah yang dikatakan dengan etnosains Nah kalau kita tetap bertahan dengan pengetahuan-pengetahuan masyarakat Katakanlah ada hutan larangan Iya betul Ada pohon larangan Nah itu kan diketawakan zaman anak sekarang Iya Katanya huap Iya huap Pasti lah ini kan cucu-cucu Kalau kita bercerita tentang masa-masa lalu Nah maka kita dibilang huap Wah itu mitos katanya seperti itu Iya betul Nah jadi itulah gunanya Jadi direkonstruksi menjadi ilmiah Berdasarkan kajian-kajian akhirnya Pengetahuan masyarakat yang ada itu Menjadi pengetahuan ilmiah Yang bisa dibuktikan Yang bisa diterima secara ilmiah Nah itulah kira-kira gambaran Kalau misalnya kan yang Katakanlah misalnya Ada seseorang yang terkena penyakit Ataupun kalau bahasa minanya mungkin tasapo gitu ya bu ya Atau mungkin memang mereka diguna-guna Itu kan itu pemikiran orang-orang di kampung gitu ya Dan itu akhirnya berobat ke orang pintar di kampung Dan mereka kan menggunakan bahan-bahan yang memang berasal dari alam Apakah perilaku dari katakanlah orang-orang tersebut Itu menjadi dari bagian etnosense sendiri Atau memang sebenarnya itu udah budidaya Apa namanya budaya dari lama gitu Ya kalau perlakuan dukun itu dengan memakai ramu-ramuan Itu kan kearifan lokal mereka Nah kemudian kita sebagai generasi sekarang Itu mencarikan ilmiahnya Kita carilah misalnya daun apa yang dipakai Daun jarak misalnya ya bu ya Daun jarak misalnya Daun jarak itu ternyata mengandung Hal-hal yang bisa Menyerap panas Nah jadi kan biasanya Orang panas, anak-anak panas Kemudian daun jarak itu ditempelkan di badan Betul Kemudian kan kata orang-orang lama itu pindah Iya betul Karena ada bercak-bercak seperti itu kan Sebetulnya kalau dikaitkan dengan pembelajaran Itu kan perpindahan kalor Betul Nah sama seperti kita main diang daun Iya Kita main diang daun di atas api kan berubah warnanya Betul Menjadi lunak ya kan Nah jadi kira-kira seperti itulah Jadi di dalam pembelajaran bisa dikaitkan Itu adalah perpindahan kalor Perpindahan panas Jadi yang panas pindahkan ke daun Akhirnya terjadi bercak-bercak Tapi diyakini oleh masyarakat kita Penyakitnya udah pindah ke situ Betul Karena memang dari segi keilemuannya masih terbatas ya masyarakat Karena memang apalagi misalnya ya seperti tadi bu daun jarak itu Sampai sekarang bagi kami pun yang muda-muda percaya bahwa memang daun jarak salah satu obat penurun panas yang gampang ditemukan Jadi memang sekarang ini terutama mahasiswa mahasiswa di MIPA kebetulan kan visi-misinya itu berbasiskan kearifan lokal Jadi hal seperti itu diangkat Jadi rata-rata skripsi mereka berbasiskan kearifan lokal itu Jadi kajian-kajian daripada kearifan lokal masyarakat kemudian diilmiahkan Direkonstruksi, dieksplanasi Sehingga Apa yang dianggap oleh masyarakat kita sesuatu yang tabu, sesuatu yang kuno, sesuatu yang kolot yang harus ditinggalkan Itu bisa mereka terima Betul Jadi bisa diterima nalar mereka sekarang Karena anak-anak sekarang tidak mau begitu saja menerima cerita-cerita Iya betul ya Mereka kritis gitu ya Contohnya saja Apa yang, kenapa kita harus menghidupkan itu Bu Lami Contoh rumah gadang Rumah gadang kita itu kan luar biasa istimewa Betul Banyak ditiru oleh negara-negara lain Rekonstruksi rumah gadang itu kalau kita lihat Tongganya itu kan mereng Betul Enggak lurus Iya Hanya terletak di atas batu Enggak dipaku ya Enggak dipaku Kemudian atapnya hijau Betul Sirap Di belakangnya itu, dindingnya itu dari sirap Betul Iya kan Nah, kalau dikaji secara ilmiah, secara fisika dan lain-lain Kenapa di belakangnya, di belakang rumah adat kita itu atapnya dari anyaman Itu kan untuk sirkulasi udara sebetulnya Ada ukiran-ukiran di depannya kan Nah, ukiran itu kan berlubang-lubang Betul Estetikanya ada, di situ artinya ada Ukiran-ukiran di rumah adat itu kan ada artinya semua Iya betul Nah, jadi sirkulasi udara dari belakang ke depan sehingga rumah itu adem Iya Sehingga rumah itu menjadi nyaman Nah, kemudian dulu di rumah-rumah adat itu, di sekelilingnya itu ada bunga Betul ya, ibu Bunga, kalau kita namanya lantana kamara ya Iya Ini kan tahu orang pertanian Lantana kamara itu benguci ayam Iya, betul Karena yang tahunya hanya buat bikin pupuk Nah, kan ditanam di depan rumah sehingga rumah adat itu kuning di sekelilingnya Betul, ibu Nah, sekarang itu sudah dicabut, dibuang Ternyata maknanya itu adalah gunanya untuk pesticida kan? Iya, betul Nah, fungsinya itu menghilangkan nyamuk sehingga rumah-rumah kita dulu kan tidak ada nyamuknya Betul, betul Nah, jadi kira-kira seperti itu Kemudian kalau kita lihat lagi bagonjongnya, atapnya bagonjong kan mulai dari atas itu kan runcing Nah, itu kalau dikaji secara fisika, air yang mengalir dari atas sirap itu mengalirnya tidak mencoro lah Tidak mencoro lah seperti itu ya Iya, betul Dia mengikuti alir itu sehingga tidak terjadi erosi Jadi sebetulnya pengetahuan nenek moyang kita itu luar biasa Hanya saja kita paham Coba kami lihat sekarang Di kampung-kampung rumah-rumah adat yang ada itu masih ada enggak? Semua sudah ditembok Ditembok sehingga maknanya tidak ada lagi Iya, betul Kemudian kenapa tonggaknya itu miring? Nah, dikaji secara kimia itu ada kemiringan sekian derjat Itu menahan gempa Iya Kokoh, malah kokoh Kemudian terletak di atas batu Kalau di Jepang kan fondasi rumah itu kan seolah-olah bergeser-geser seperti itu Nah, jadi kira-kira seperti itulah Kalau ada goncangan, kalau ada goyangan makanya bergeser Ya, mengikuti ya Mengikuti Ini tidak patah Jadi kalau dikaji betul, banyak sekali sebetulnya Pengetahuan-pengetahuan nenek moyang kita Mereka itu dari trial and error kan? Iya Mereka, cuma saja tidak dibukukan Nah, sekarang tugas kita lah semua ya Semua kita yang ada untuk mengangkat itu kembali Jadi, di dalam pembelajaran pun sesuai dengan kurukulum 13 ya Yang berlangsung sekarang pendidikan abad ke-21 Nah, itu memang dianjurkan untuk anak-anak melihat sekeliling Mengangkat budaya yang ada Berarti etnosensi sendiri itu tidak hanya sebatas Apakah misalnya budaya Tapi mungkin juga perilaku semua aspek ya ibu? Semua Semua aspek ya? Jadi karakter Karakter? Terutama sekali karakter tentang bagaimana Masyarakat dulu itu konservasi ini Nah, sekarang nih, kan penelitian-penelitian Saya sekarang kan Ada meneliti tentang akar kuning Ya, akar kuning Nah, kalau di Kalimantan itu kan sangat terkenal dengan bajakah Ya, bajakah Bajakah itu kan sangat mahal Untuk obat kanker Betul, betul Kita ternyata punya Banyak dulu Di belakang rumah itu ada Tapi sekarang coba dicari Tidak ada lagi Ternyata dalam beberapa tahun terakhir ini Pemuda-pemuda kita yang ada di sekitar itu Menjual ke orang India Dengan harga yang sangat murah Kenapa? Karena mereka tidak Tidak tahu Tidak tahu Manfaatnya ya ibu ya? Manfaatnya tidak tahu Dan mungkin nenek-nenek juga Tidak menyampaikan hal-hal seperti itu ya Karena tidak tertulis tadi Betul Nah, sekarang etnoscience itu lah gunanya Jadi diilmiahkan sehingga diterima oleh masyarakat sekarang Kalau ini ibu Kalau kita berbicara etnomedisin gitu ya ibu Karena kan banyak di masyarakat kita Sebenarnya ramuan-ramuan tradisional Yang memang itu sangat Apa namanya Malah lebih bagus manfaatnya dibandingkan dengan Obat-obatan kimia gitu ya ibu Kalau dari ibu sendiri Yang etnomedisin ini Katakanlah apa namanya Dari segi kelinguan ibu itu seperti apa ini ibu? Jadi etnomedisin ini Kan ada pengetahuan-pengetahuan nenek moyang kita dulu Yang sudah menjadi budaya Contohnya banyak daun-daunan Daun puding untuk obat bisul Kemudian banyak daun-daun lagi kan Seperti syriah Syriah itu kan sangat populer Betul Sampai sekarang masih dipakai ya Nah, kalau dulu orang tahunya kan untuk giginya supaya kuat Kan gitu Kemudian untuk obat pembersih perut Nah, sekarang itu coba direkonstruksi Dikaji secara ilmiahnya Apa sih yang terkandung di dalamnya Nah, ternyata syriah itu memang sebagai antiseptik Betul Kenapa orang mengunyah syriah itu untuk Membersihkan mulutnya Jadi ada beberapa kandungan yang Banyak, beberapa persen terkandung Tapi yang populer sekarang ini di Sumatera Barat itu adalah syriah Syriah ya yang sangat banyak sehari-hari dilakukan Apalagi di acara-acara adat masih dipakai ya ibu ya? Itu salah satu bagaimana masyarakat kita zaman dulu itu Melestarikan itu Menyampaikan bahwa itu sangat penting gitu kan Dijadikanlah keadat Dan sekarang itu coba untuk diilmiahkan Nah, itulah yang dikatakan dengan etnomedicine sebetulnya Hubungannya dengan apotik hidup Ataupun misalnya toga itu gimana nih ibu? Obat-obatan keluarga Apa hubungannya dengan etnomedicine sendiri? Nah, itu dia sebetulnya Toga yang kita lakukan sekarang Yang sudah banyak Baik itu PKK yang membunyikan itu Itu kan diambil dari bagaimana dulu nenek moyang kita Dulu di rumah-rumah kita itu lengkap Ada pudiangnya Jadi kalau obat kena bisul ya Cukup dioles-oleskan itu Atau ada inai Ya betul, inai Inai kan digunakan untuk itu Nah, jadi biasanya dulu di sekitar rumah itu Tersedia semua tanaman-tanaman Yang itu ternyata sekarang kalau dikaji itu adalah tanaman obat itulah Yang cuman saja Orang nenek moyang kita dulu Tidak menuliskan Dan mungkin juga tidak tahu Apa sih yang terkandung di dalamnya Karena memang informasinya itu secara turun-menurunnya Yang mengkaji itu sekarang kan kita ya Perguruan tinggi Nah, biasanya perguruan tinggi mengkaji ya Disimpan saja di dalam lemari kan Dalam bentuk turunan Tidak bagaimana penyampaiannya ke masyarakat ya Bu ya Nah, harusnya kan itu yang lebih digalakkan Apapun temuan kita cepat disampaikan Jadi sekarang ini mulai dilakukan terhadap guru-guru lah Terhadap guru-guru bagaimana mereka mencoba merekonstruksi Pengetahuan-pengetahuan tadi Yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran Kalau untuk Sumatera Barat sendiri khususnya Mengenai etnomedicine ini Atau jenis tanaman yang memang betul-betul Bisa dijadikan obat itu sudah berapa macam jenisnya? Banyak sekali Rata-rata yang kita kenal lah Yang biasa dipakai oleh masyarakat kita Kayak sitawa, sidingin gitu ya Itu, kandungannya itu ternyata manfaatnya luar biasa Tetapi sekarang itu yang sangat populer adalah Taksus dan akar kuning Karena taksus itu, satu lempengan ini saja Harganya bisa jutaan Nah, gitu Jutaan, berarti kegunanya apa Ibu? Taksus sama akar kuning? Taksus itu tadi kan mengandung taksol 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 itu sangat bermanfaat untuk membunuh kanker Dan itu apakah bisa langsung dikonsumsi atau diolah dulu? Nah, masyarakat kita dulu ya Yang masih ada sekarang memanfaatkan itu cukup direbus Jadi direbusnya Dari dua gelas menjadi satu gelas Masih dilakukan sekarang Jadi sekarang itu yang diangkat ya Direbus taksus itu apakah daunnya Tapi tumbuhan itu beracun sebetulnya Jadi seperti itulah Tuhan mengadakan Dia bermanfaat Tapi hati-hati Tidak mungkin diambil begitu saja Tapi sangat sayang sekali Beberapa bulan yang lalu Itu dikuliti sama orang-orang yang tak bertanggung jawab Yang taksus ini Ibu? Iya Jadi mereka sudah tahu keberadaannya Kemudian dikuliti Mungkin itu dijual Harga sangat-sangat mahal Ya Bu Bagaimana dengan proses pembuatan tua misalnya ya Ataupun apa namanya Dadi Itu bagaimana Bu? Apakah kalau dari segi Ada sisi lainnya Tua juga kalau Itu bisa memabukkan Tapi kan kita tidak melihat Dari sisi itunya Kita melihat dari etnosanya itu seperti apa Bu? Iya Jadi dulu orang kan Tua itu kan sudah sangat jarang sekali Itu kan diambil dari air ya Air nira Nah itu di fermentasi Sehingga kandungan alkoholnya menjadi tinggi Nah sehingga kalau Sebagian masyarakat menjadikan itu untuk mabuk-mabuk Nah hal itu sebetulnya yang terekam di masyarakat kita Sehingga hal itu menjadi hilang kan Tua itu kan sudah sangat jarang sekali Betul Apalagi di Minang Di Minang karena kita ada basan di Sarak-Sara, basan di Kitabullah Maka itu tidak ada Tapi di daerah Sumatera Utara itu masih kan Nah tua itu kan bisa dijadikan pelajaran untuk fermentasi Jadi bagaimana kita memperkenalkan Kalau fermentasi secara turi-turi saja Memakai ragi, memakai segala macam Bakteri dan jamur gitu kan Kan sulit bagi anak-anak membayangkan Nah jadi Kalau apa yang ada di sekitar mereka Diajak mereka untuk menceritakan Kemudian disitulah ketika mereka sudah mulai terpancing Untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang terjadi Bagaimana prosesnya Nah itu direkonstruksi langsung menjadi ilmiah Bahwa setelah di fermentasi dia akan mengenuh alkohol sekian Itulah sebabnya kenapa dilarang Karena agama kita melarang untuk meminum-minum yang beralkohol Nah dadia juga seperti itu Dadia sampai sekarang banyak Tapi saya yakin Generasi anak-anak Burahmi nanti Tidak kenal kalau tidak kita berikan dari sekarang Kita contohkan Banyak kalangan kedokteran Memakai ini sebagai anti kolesterol Nah kalau kita pikirkan itu mengandung kolesterol kan Iya betul Nah tapi ternyata tidak Kenapa nenek moyang kita membuat itu dulu Dan malah proses membuatannya itu Tidak memakai lagi bakteri jamur Tapi itu secara alami Jadi susu kerbau ini susu kerbau ya Kalau dadia itu susu kerbau Beda dengan yogurt Kalau yogurt kan pakai susu sapi Nah susu kerbau itu dimasukkan ke dalam tabung bambu Nah itu dengan sendirinya akan menjadi dadia Dadia ini bisa dimakan Kalau dulu nenek saya pernah lihat ya Dimakan pakai cabai dan bawang Betul Dimakan pagi hari Dan kalau kita sekarang kan pakai gula merah Pakai ampiang dadia Itu kan sangat terkenal Orang yang sudah mencoba itu luar biasa Tapi kalau anak-anak kita tidak dikenalkan dari sekarang Nah itu akan habis Hilang ya Bu ya Akan hilang Nah sama seperti tempe Tempe juga dulu dibuatnya pakai daun waru Sekarang kita teliti bahwa daun waru itu mengandung jamur yang bisa membantu fermentasi Merubah kedele menjadi tempe Nah ini dijelaskan kepada anak-anak Dijelaskan kepada generasi Sehingga mereka tidak menerima begitu saja Kenapa tempe dengan plastik itu sangat berbahaya Betul Karena ada kandungan zat kimia ya di plastiknya Jadi kita gali lah Bagaimana orang dulu membuat tempe Yang tanpa memakai ragi pun masih bisa Dan itu bisa dipakai berulang-ulang Karena di daun itu terkandung Karena mungkin juga kayak keberadaan tadi yang sebelum obrolannya juga kan ada taksus Mungkin juga ada akar kuning Kalaupun apa namanya Apakah keberadaannya itu khususnya Sumatera Barat sendiri Masih banyak ataupun memang sudah mulai langka Nah kalau akar kuning itu 5 km kita berjalan ke Rimbo Panti itu baru ketemu Kalau dulu di tipe-tipe jalan itu di Ana itu banyak Dia seperti rotan Tapi dalam ukurannya agak besar Dia melilit pohon Jadi gampang sekali untuk diambil Nah kalau taksus itu sudah sangat langka Hanya ditemukan 11 pohon Bu Rami Itu di Sumatera Barat? Di Sumatera yang dipinggang gunung Singgalang Gunung Singgalang? Dipinggang gunung Singgalang Hanya ada di situ? Hanya ada di situ Ibu? Ya Kalau di Sumatera Barat di situ Tapi kalau di Gunung Kerinci ada Oh ada di Gunung Kerinci Ada ditemukan Itu termasuk juga taksu Sumatera Kalau kita menyebutnya Camara Oh Camara ya Ya karena memang Apa namanya semakin Pesatnya pembangunan Kemudian juga orang karena gak tahu ya Manfaatnya dari apa Akhirnya memang kita butuh waktu untuk membudayakan Apalagi misalnya keanekaragaman yang Sudah sangat jarang itu perlu dibudayakan kembali ya Bu ya Karena butuh proses waktu yang sangat panjang Ya itulah tugas kita orang-orang kampus ini Menulis Meneliti Menulis Kemudian mempublikasikan Jadi mempublikasikan tidak hanya ke kita Kalau kita kan bisa lah ke jurnal-jurnal kita Ke koran-koran kita Nah kalau keluar negeri itu kan penting juga Betul Ya kita masukkanlah ke skopus dan lain-lain Ya ya Supaya orang juga mengenal Ya dan mungkin terakhir Ibu Bagaimana Apa namanya Tips yang bisa Dibagikan ke masyarakat Agar Generasi muda khususnya ya Jadi mereka juga Paham sebenarnya Kearifan lokal ini penting Dan sebenarnya Di sekeliling kita sudah ada Apa yang kira-kira kita sebagai orang tua bisa mengajarkan ke anak-anak kita nantinya Ya Melalui cerita-cerita Kita ceritakanlah Bagaimana kearifan lokal Yang dipunyai oleh generasi nenek moyang kita dulu itu Banyak manfaatnya Tapi menceritakan itu ya dengan cara tadi Dengan cara masuk di akal mereka Mereka suka buka internet sekarang Buka google Nah kita ajak mereka untuk merekonstruksinya Mengkajinya Bahwa sirih ini Kenapa dipakai orang dulu untuk Dikunya Untuk adat Ternyata dia mengandung ini Yang bisa mereka terima Jadi Cerita-cerita kearifan lokal Nenek moyang kita itu Jangan sampai dihilangkan Nah para ibu-ibu juga harus Mengetahui hal itu Dan mencoba menyesuaikan dengan Bagaimana pendidikan sekarang Karena bagaimanapun pendidikan itu kan diawali dari rumah Ya betul Jadi di sekolah-sekolah pun sekarang dianjurkan seperti itu Di kurukulum Memang di kurukulum 13 Bagaimana anak-anak itu diajak untuk Melihat apa yang ada sekeliling mereka dulu Nah dengan mereka menceritakan apa yang mereka alami di rumah Apa yang mereka dengar dari ibunya, dari neneknya Itu di Dikaitkan dengan materi-materi pelajaran Sehingga Kearifan lokal itu tidak tinggal sebagai mitos saja Tidak tinggal sebagai hoax sejak kata anak-anak sekarang Nah itu memang ada manfaatnya Ada kebenarannya Nah itulah kira-kira Ya ibu Terima kasih ibu atas edukasi yang diberikan kepada Sanak Langgam semua Khususnya masyarakat Begitu ya Karena memang Kearifan lokal ini Sampai kapanpun dia akan Masih tetap terjaga Kalaupun informasi itu kita sampaikan dengan baik Ke masyarakat gitu ya bu Ya sanak langgam Demikian obrolan kita bersama Ibu Dr. Sekunda dari Universitas Negeri Padang Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua Sampai jumpa lagi di topik berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh